Oke, kembali lagi di mata kuliah rangkaian listrik 1 Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu teorema untuk menyelesaikan rangkaian Yaitu teorema Thevenin Jadi, apa itu teorema Thevenin? Jadi, teorema Thevenin itu suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan Dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung serikan dengan sebuah tahanan ekivalen pada terminal yang diamati Jadi, nanti teorema ini ada dua jenis Ada yang namanya teorema Thevenin dan ada yang namanya teorema Norton Nah, kalau Thevenin ini dihubung serikan dengan tahanan ekivalennya Sedangkan, teorema Norton itu dihubung paralelkan Dihubung paralelkan dengan tahanan ekivalennya pada buah terminal yang diamati Nah, tujuan dari teorema, nah sekarang kita kembali lagi ke teorema Thevenin Jadi, tujuan dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian Yaitu membuat rangkaian mengganti berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu resistansi ekivalennya Jadi, seperti ini dia Dari yang seperti ini menjadi seperti ini Nah, jadi pada gambar di atas tadi dengan teorema substitusi Kita dapat melihat rangkaian sirkit B dapat diganti dengan sumber tegangan yang berlilai sama Saat harus melewati sirkit B pada dua terminal yang kita amati Yaitu terminal A dan B Nah, setelah kita dapatkan rangkaian substitusinya Maka dengan menggunakan teorema soproposisi Kita dapatkan bahwa ketika sumber V aktif atau bekerja Ingat teorema soproposisi ya, ganti-ganti yang dimatikan tadi Maka rangkaian pada sirkit liner A tidak aktif Sehingga didapatkan nilai resistansi ekivalennya Nah, ketika sirkit liner A aktif atau bekerja Maka sumber tegangannya diganti dengan tahanan dalamnya itu 0 Atau di short circuit Nah, seperti ini Nah, dengan menggabungkan kedua keadaan tadi Maka didapatkan I Yaitu I1 tambah I short circuit I1 ini I yang tadi di open ya Dan I ini adalah I yang di short circuit Sehingga nanti dari ini kita bisa menghitung R tefeninnya Dari I total ini Jadi, ketika di open circuit Maka I yang mengalir sama dengan I sama dengan 0 Sehingga nanti dia jadi seperti ini Ya, jadi seperti ini Nah, dimana I-nya itu adalah V dikurang R tefenin ditambah ISC Nah, dimana tadi I-nya karena dia open tadi 0 Sehingga didapatkan nih VOC-nya open circuit-nya IS short circuit dikali dengan R tefenin Nah, dari persamaan 1 dan 2 Maka didapatkan I dikali R tefenin sama dengan min V tambah VOC V sama dengan VOC dikurang I dikali R tefenin Nah, cara memperoleh resistansi pengganti R tefenin adalah dengan mematikan atau menaktifkan semua sumber bebas pada rangkaian linier A Untuk sumber tegangan, tahanan dalamnya 0 atau short circuit Dan sumber arus tahanan dalamnya tak hingga atau rangkaian open circuit Jika rangkaian tersebut terdapat sumber dependent atau sumber tak bebas Maka untuk memperoleh resistansi penggantinya terlebih dahulu kita harus mencari arus hubung singkatnya Sehingga nilai resistansi penggantinya didapatkan dari nilai tegangan kedua terminal yang di open circuit Dibagi dengan arus pada kedua terminal yang di short circuit Nah, ini langkah-langkahnya Pertama, kita cari dan tentukan terminal A dan B di mana parameter yang ditanyakan Lalu kita lepaskan komponen titik A dan B tersebut Open circuit pada terminal VAB Kemudian hitung nilai tegangan di titik A dan B tersebut Nah, sehingga VAB sama dengan V tepenin Jika semua sumbernya adalah sumber bebas Maka tentukan nilai tahanan diukur pada titik A dan B tersebut Saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti Dengan tahanan dalamnya untuk sumber bebas Jika short circuit untuk sumber arus bebas diganti dengan rangkaian open circuit Kalau tegangan, saya ulangi Kalau tegangan short circuit Dan untuk sumber arusnya open circuit Tengangan short circuit Rangkaian arus adalah open circuit Jika terdapat sumber tak bebas Maka untuk mencari nilai tahanan pengganti Tepenin ini dapatkan dengan cara RTH sama dengan VTH per I SCR Tepenin sama dengan V tepenin dikali Dibagi E short circuit Nah, untuk mencari E short circuit Dihubung singkatkan dicari arus yang mengalir pada titik tersebut Jadi, titik A dan B yang sudah dihubung singkatkan Itu sama dengan E short circuit Lalu kita baru gambarkan kembali rangkaian pengganti tepeninnya Oke, langsung saja Kalau Anda bingung, kita langsung saja Lihat contoh soal ya Pada slide selanjutnya Nah, ini contoh soal untuk sumber bebas dulu kita bahas Nah, misal nih Nah, ada sebuah rangkaian yang bentuknya seperti ini Ya, ada sebuah rangkaian yang bentuknya seperti ini Di mana ada sumber arus 6 ampere dan sumber tegangan 5 volt Di mana I-nya ngalir ke bawah yang disuruh cari itu adalah I ini Dengan nilai hambatannya itu 4 ohm, 8 ohm, dan 4 ohm lagi Nah, lalu Nah, baru kita tentukan titik AB di mana R parameter I yang ditanyakan Lalu kita hitung tegangan di titik A dan B pada saat terbuka Nah, Anda bisa lihat kan Ini I yang ditanyakan itu di sini Sehingga ini yang di open circuit Ingat ya, kalau arus tadi di open circuit ya Kalau arus di open circuit Sehingga yang 6 ampere ini Karena dia tak bisa lihat ke sini Maka dia akan lihat ke sini Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini Sehingga VAB Tegangan di titik A dan B Itu sama dengan V open circuit Sama dengan Ini karena arusnya di sini ya Min 5 Ditambah Nih Ya Pakai loop dia ya Model loop Min 5 Ditambah 4 kali 6 Min 5 Bukan model loop Sigma V sama dengan 0 Sorry, maaf Maksud saya Sigma V Sama dengan 0 Nah, sehingga V ini Ya Dan V yang ini Nah Karena arusnya itu Jalannya dari sini ke sini ke sini Maka ketemu minus dulu ya Min 5 volt Ditambah Ini 4 dikali 6 V Eh, sorry I dikali R Ini V yang ini Sehingga Min 5 tambah 24 volt Menjadi 19 volt Nah Kita hapus dulu Karena mengganggu Ini tulisannya Oke Saya ulang Nah, sehingga nanti Didapatkanlah Nilai VAB Atau V open circuitnya Itu adalah Nilainya 19 volt Nah, lalu Kita mencari RTH Ketika semua sumber bebasnya Tidak aktif Ya Semua sumber bebasnya Tidak aktif Nah, tetap Yang AB ini kosong Yang ini kita Non aktifkan sumber Sumber bebasnya Jadi sumber arus Dan sumber tegangannya Di non aktifkan Menon aktifkan sumber arus Itu kita Open circuit Menon aktifkan sumber tegangan Itu kita Short circuit Sehingga Anda lihat Ini dengan ini itu Paralel Ingat apapun yang di paralelkan Dengan 0 Hasilnya adalah 0 Tetap ya Sehingga Nanti RTHnya itu Adalah paralel ini Sudah jadi paralel dia Sudah di paralelkan Nanti kan jadinya seri Antara paralel ini Dengan ini Jadinya seri Sehingga ini 0 Ini 8 dengan 0 Ini 0 Ditambah 4 Sehingga menjadi RTHnya adalah 4 Nah, seperti itu Nah, lalu Baru kita dapatkan Rangkaian pengganti Tevenin untuk ini Yaitu Ini 4 Nah, ini yang V tadi R4 Yang 44 Sehingga I-nya Adalah berapa? 19 per 8 Ingat I sama dengan V per R Ini seri-seri Sehingga dijumlahkan Menjadi 8 Ini 19 Sehingga I adalah 19 per 8 Seperti itu ya Seperti itu Jadi langkah pertama Saya ulangi Langkah pertama Dimana ditanyakan Kalau yang ditanyakan arus Maka di Open circuit Kalau yang ditanyakan tegangan Misalnya di sini Maka ini di Short circuit Nah, kebetulan Anda yang ditanyakan arus Di open circuit Setelah di open circuit Anda cari V open circuitnya Nilai tegangan open circuitnya Setelah itu Baru Anda matikan Sumber arus ini Sumber arus dan sumber tegangan Sumber arus mematikannya Dengan dicabut Menjadi seperti ini Open circuit Sumber tegangan Di short Sehingga menjadi Short circuit seperti ini Nah, baru Anda cari R teveninnya Jadi langkahnya seperti itu Cari dulu V open circuitnya Baru Anda cari V R teveninnya Nah, ini contoh kedua Tentukan nilai arus I Dengan teorema Tervenin Lagi-lagi I Lagi-lagi I Sehingga kita menentukan Titik AB pada R Di mana parameter I Yang ditanyakan Hitung tegangan Di titik VAB Saat terbuka Nah, maka Ini kan karena arusnya Di sini Maka R yang di sini Yang di open R yang di sini Yang di open Sehingga nanti Anda disuruh Cari VOC yang di sini VOC yang di sini Atau V open circuit Nah, ini bisa Anda Lakukan dengan Menggunakan analisis node Ya, analisis node Di mana di sini V1 Ya, di sini Hanya ada satu V V1 saja Nah, di sini Node-nya not super ya Karena ada tegangan juga di sini Sehingga Tinjau V1 ini Sehingga V1 per 6 Ya Karena yang ini dulu kan Yang ini V1 per 6 Ditambah yang ini V1 dikurang 12 Ya Per 12 Ini yang 12 ini Lalu yang ini 4 Yang 4 nya Oh, nggak langsung ya Karena ada arusnya langsung ke sini 3 ya Ingat Kalau arus dia masuk ke sumber Maka nilainya adalah Negatif Sehingga Ini Disamakan penyebutnya Sehingga menjadi seperti ini Sehingga nanti didapatkan Nilai V1 adalah 16V Sehingga didapatkan Nilai V1 itu adalah 16V Sehingga Didapatkan untuk mencari VAB itu Dianggap ini semua tegangannya adalah V1 Sehingga untuk mencari VOC itu adalah Ini Nilai dari 4 dikali 3 Nilai tegangan yang di sini Ditambah dengan tegangan yang di V1 tadi V1 ini Sehingga didapatkan nilainya adalah 28V Jadi V open circuitnya itu adalah 28V Nah Lalu Baru anda cari R tefenin Nah mencari R tefenin Semua tadi sumber tegangan Semua sumber yang ada tadi Dimatikan Kalau sumber Arus dicabut Sumber tegangan yang di sini tadi Disort Sehingga jadi seperti ini Nah ini sama ini Diparalelkan dulu Ini sama ini diparalelkan Setelah ini paralel Baru ini dengan ini diserikan Sehingga didapatkan Didapatkan lah nilai R tefeninnya adalah 8 Ohm Nah sehingga didapatkan Langkaian pengganti tefeninnya Seperti ini Yang langkaian pengganti tefenin Ini yang anda cabut tadi Sehingga nanti didapatkan Yang di sini adalah V per R ya Dimana V nya adalah 28 R nya adalah 8 Ditambah 6 kan Sehingga 28 per 14 Sama dengan 2 Amp Amp Nah seperti itu ya Nah Ini ada lagi contoh lain Contoh lain Tentukan Besar tegangan di titik A dan B Dengan teorema tefenin Seperti ini Jadi kalau ada seperti ini Sama seperti tadi ya Dicari Besar tegangan di titik A dan B Nah ingat Karena dicari di titik A dan B Maka nanti titik A dan B Ini itu disort Eh sumber arus ya Karena ada sumber arus ya Sorry sorry Sumber arus ya Kalau sumber arus Ingat tadi Kalau sumber arus Dia di open circuit ya Sehingga ini di open circuit Sehingga ada nilai X di sini Dianggap ada nilai Imaginer Nilai X di sini Sehingga nanti V open circuit Sama dengan V A X Ini di A Ini tegangan di sini Tegangan A ke X Ditambah dengan tegangan B ke X Atau X ke B Tegangan di sini Ditambah tegangan di sini Nah di mana V A X A atau V X A Itu nilainya adalah 24 per 24 Tambah 24 Ini itu Rumus pembagi tegangan ya Rumus pembagi tegangan Ingat Ini rumus pembagi tegangan Anda cari lagi Di buku juga ada Di mana Rumus pembagi tegangan ini Didapatkanlah V A X ini adalah 12 volt dari rumus pembagi tegangan Dan sementara untuk V X B V X B Itu adalah 48 48 nih Antara ini dan ini V X B 48 dan 24 Dikali 24 nih 24 yang ini Sehingga didapatkanlah Ini adalah 16 volt Sehingga V A B sama dengan V open circuit V A B sama dengan V open circuit Nah baru V A B ini Sama dengan V open circuit Sama dengan min 12 Ini di jumlah ini Ya Dari sini tadi Tadi 12 Ini 16 Nah kenapa ini menjadi min Kenapa ini menjadi min Karena Dia mulainya dari sini kan Nah V A B ini no Ini min Dan ini plusnya Menjadi 4 volt Seperti itu Nah setelah Ini ingat Membagi tegangan ya Rumus membagi tegangannya itu ini Di mana kalau nyari V1 V di sini misalnya Maka R1 per R1 Tambah R2 Tambah R3 Ini kan nyari tegangan Yang di sini kan Tadi kan Nyari tegangan di sini Sehingga ini 24 Karena ini cuma ada 2 24 dan 24 Maka 24 Per 24 Tambah 24 Dikali V besarnya 24 Sehingga jadi 12 Lalu yang di sini Ya Yang di sini Yang ini Yang ini ya Yang ini Itu adalah R2 Per R1 Tambah R2 Tambah dikali V Nah Berarti R2 Berarti ini 48 Karena R2 nya Yang ditanya itu di sini kan 48 per 48 Tambah 24 Dikali 24 Nah kenapa ini minus Saya ulangi lagi Kenapa ini minus Karena kan ini XA sama XB XA sama X XB Sementara yang V open circuit Itu adalah tegangan Dari sini ke sini Sehingga dari AX Ditambah XB AX ditambah XB Nah karena dibalik Dia Dibalik XA Ini sementara yang dicari AX Maka menjadi minus Nah itu XB tetap Maka nilainya plus Seperti itu Nah setelah Anda dapat Nilai V open circuit Baru Anda mencari R tefenin Ya Anda cari R tefeninnya Nah bagaimana cara mencari R tefenin Sama kayak tadi ya Yang sumber arus dicabut Sumber tegangan disort Karena ini cuma punya sumber tegangan saja Maka ini disort Menjadi seperti ini Nah sehingga Didapatkanlah R tefeninnya adalah Ini Jadi Ini Sama ini Di Apa Di Diparalelkan Ini sama ini diparalelkan Lalu ini sama ini diparalelkan Ini sama ini diparalelkan Itu ini Ya kenapa dia seperti ini Anda cobalah cari Seper R Seper R Seper R Seper Rp Sama dengan Seper R Seper R Seper 48 Ditambah Seper 24 Ya Lalu ini Seper Rp Seper 24 Ditambah Seper 24 Sehingga Bisa ditulis seperti ini Sehingga Didapatkan 12 Per 16 Sehingga Didapatkan R Tefeninnya adalah 28 Ohm Nah sehingga Dibuatlah langkah Mengganti tefenin Seperti ini Karena tadi yang diputus Adalah sumber arus Jadi seperti ini Nah Sehingga Didapatkanlah Nilai I Nilai I Ini berapa kan Yang tanya nilai I Nah sehingga nilai I Ini adalah Ini ketemu Ini pakai loop saja Minus 4 Ditambah 28 I Nah dimana I-nya adalah 2 Am Amper Nih Dimana I-nya adalah 2 Amper Sehingga didapatkanlah Nilai tegangan Di sini adalah 52 Volt Tegangan di sini Nilai I-nya adalah 2 Am Amper Yang ada cabut tadi kan 2 Amper Nah seperti itu Mungkin itu Dulu untuk yang Tefenin ya Itu dulu untuk yang Tefenin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton